Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Sugeng Riyadi Untuk di video kali ini saya akan mereview Jenis tanaman hias yang lagi ngetrend atau yang lagi viral Sebelum lanjut video berikutnya Jangan lupa tetap jaga kesehatan Patuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah Selalu mencuci tangan dengan sabun Selalu memakai masker Dan jangan lupa jika suka dengan video ini Like, comment Dan jangan lupa klik tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sugeng Riyadi Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus-terus Apo, hampir, setiap hari Ingat, subscribe itu gratis Gratis, gak ada ruginya Klik tombol subscribe guys Selamat menonton Ini namanya tanaman hias Jenis Dan untuk warna daunnya hijau Bergaris-garis Tanaman hias ini cocok untuk di teras Atau mungkin di depan rumah Atau taman Tanaman hias pilodendron ini Dibandol dengan harga Rp100.000 Atau Rp100.000 Karena daunnya cantik Sedikit memanjang Daunnya seperti ini Bagus Cantik Terima kasih telah menonton Untuk media tanaman hias Jenis pilodendron Renat ini Saya menggunakan Media Sekam Pupuk kandang Yang sudah digilir Halus Tanah Kemudian diaduk Jadi satu Yang rata Untuk pupuk tambahan Saya menggunakan Mutiara 16 Yang warna hijau Untuk penyiraman Bisa dilakukan Dengan Seminggu Dua kali Agar Hasilnya Sangat maksimal Atau tumbuhnya Lebih Bagus Bagus Daunnya Juga rimbun Bagus ini namanya pelodendron kata atau kodok daunnya sangat sedikit lebar daunnya memanjang ke atas dan di kotornya ada macam kondok karena memiliki lokata atau kodok ini disini dibandel dengan harga Rp300.000 atau kodok daunnya cantik hijau karena juga bagus karena pilok kata ini saya menggunakan media sekam bubuk kandang dan tanah untuk pupuk tambahan saya menggunakan NPK 16-16 yang mutiara panaman hias ini cocok untuk di keras atau mungkin di depan rumah untuk penyiraman bisa dilakukan seminggu dua-dua kali selamat menikmati warna hijau mengkilap kita ingin menghasilkan warna daun yang bisa mengkilap ini bisa menggunakan kain basah dikasih air kelapa kemudian dikasih air kelapa tapi hasilnya akan daunnya bisa mengkilap seperti ini dan yang ini namanya tanaman hias monstera adansoni atau yang disebut jambol atau jambol janda bolong yang lagi trending atau yang lagi viral tanamannya seperti ini ini tanaman merambat ini daunnya pinggir-pinggir ada lubang-lubangnya seperti ini tanaman hias monstera adansoni ini disini dibanderol dengan harga 200 ribu atau 200k tinggi kurang lebih 110 cm baunya rimbun dan tengahnya ada turus yang dari 1 kelapa untuk media sama kita menggunakan tamah sekam bubuk kambing yang sudah digiling halus ini daunnya bolong-bolong agar menghasilkan warna daunnya rimbun tumbuh segar kita menggunakan bubuk tambahan MPK 1616 yang mutiara ini daunnya warnanya sangat hijau dan rimbun cantik tanaman ini cocok untuk di teras atau di depan rumah ini daunnya rimbun tanaman hias ini sudah lagu atau sudah sold out jika minat dengan tanaman hias yang lain mungkin kasih banyak dan bisa menghubungi kontak person yang sudah sediakan di bawah video ini atau di dalam deskripsi atau komen di bawah video ini semoga video ini bermanfaat semoga yang belum mengenal tanaman hias bisa mengenal atau mengerti jenis-jenis tanaman hias karena tanaman hias jenisnya sangat banyak ini saya review satu persatu terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati